Pemirsa masih di ID Exigences Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan untuk menyimak informasi Emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami di mana Emiten ini menjadi sentral perhatian bagi para investor di sepanjang perdagangan hari ini dan juga menjadi penggerak kinerkar gasam kabungan untuk balik kembali ke level psikologis di 7.300an di mana Pemirsa PT Astra Internasional TBK atau ASEI berencana membagikan dividen final untuk tahun buku 2023 dengan mengusulkan dividen final di 421 rupiah persahamnya di mana besaran dividen tersebut lebih rendah dibandingkan dividen tahun 2022 di 552 rupiah persahamnya Dikutip dari keterangan resmi perserawan Presiden Direktur PT Astra Internasional TBK Johnny Bunarto Condro mengatakan manajemen perserawan mengusulkan dividen final sebesar 421 rupiah persaham di rapat teman pemegang saham tahunan perserawan di April 2024 Besaran dividen tersebut lebih rendah dibandingkan dividen tahun 2022 di 552 rupiah persaham Dividen final yang akan diusulkan tersebut bersama dengan dividen interim sebesar 98 rupiah saham yang dibagikan di Oktober 2023 sehingga total dividen diusulkan untuk tahun 2023 menjadi 519 rupiah saham Sebagai perbandingan perserawan membagikan dividen interim 88 rupiah persaham di 2022 sehingga total dividen yang dibagikan atas kinerja tahun 2023 sebesar 640 rupiah persaham Hadapun rasio pembayaran dividen 2023 sebesar 62 persen diperoleh dari laba bersih grup sebesar 34 triliun rupiah di 2023 tidak termasuk penyesuaian nilai wajar atas investasi di Gotoh dan Hermina Rasio tersebut lebih tinggi dari rata-rata rasio pembayaran dividen historis perserawan Seperti diketahui ASII mencetak laba bersih 33,83 triliun rupiah Di sepanjang 2023 naik 16,91 persen dibandingkan tahun 2022 Di 28,94 triliun rupiah didukung pemulihan penjualan sepeda motor dan pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen Terbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton